Eh, gue menanya deh sama kalian, emang kalau player jago dan X-Honor itu kayak begini ya cara ngomongnya? Jadi ceritanya disini gue main holit dan emang setelah fase laning gue itu lebih banyak rotasi ketimbang ikut tim. Kenapa? Soalnya player Zilong ini selalu dapet kesempatan buat jebolin turret. Nih, kalau nggak percaya gue kasih datanya plus beberapa momen dia split push. Satu demi satu, turret hilang dari dia doang dan kebanyakan ngambil turret jauh. Nah, gue kan agak ketar-ketir ya mergokin Zilong dari map kalau dia ngepush turret terus. Akhirnya, gue harus banyak rotasi dong buat nyari dan cegah dia. Nggak jarang juga gue harus bolak-balik bersihin minion yang numpuk karena itu bisa jadi celah buat Zilong ngepush turret. Cuma ya lagi-lagi, setelah clear minion dan gue tinggal, malah kecolongan lagi dong. Sedangkan tim gue, entah nggak peduli atau gimana ya, jarang ada yang balik di momen itu. Termasuk si jagoan Guinevere ini. Dia yang tebel pun nggak balik dan lebih pentingin nyari perang setelah ngebuff. Sampailah, di seperempat durasi mau selesai, si jagoan ini ngomong kayak gini. Gue baca tuh chatnya, sampai akhirnya dia ngomong kayak begini. Ketika di chat yang itu, gue cukup ketrigger serius. Karena apaan sih lu ngomong kayak gitu dah? Personal banget gue ngeliatnya serius. Maksud gue tuh ngomong lah yang ada di in-game, bukan di out-game gitu. Kalau kayak goblok, bego, tolol, bodoh, itu masih bisa gue terima lah. Karena menurut gue, itu lebih ke arah skill kita yang masih di bawah. Walaupun itu tetep nggak bisa dibenerin ya. Sampailah, ada satu momen gue mau clear minion di turret mid bagian atas, malah ketemu Fanny. Otomatis gue yang main holit damage, langsung kabur pake ulti. Karena udah pasti kalah duel, sakitan dia soalnya. Tapi sayangnya sebelum kabur, gue kena ulti Fanny duluan yang bikin gue sekarat. Setelah itu, ada Zilong nyusul Fanny buat nge-push turret atas yang terakhir. Gue berusaha buat defense turret itu karena kalau dilepas, peluang endgame udah di depan mata buat lawan. Sayangnya, mati. Tapi Mia balik. Dan itu pun gue rasa karena udah terdesak aja di posisi gue mati plus turret kena split push. Nah, seandainya kalau gue ikut nge-lord, apa nggak bakal endgame tuh sama lawan? Hasilnya sih menang ya. Cuma rasa menang disini gue nggak puas karena si jagoan ini banyak ngomong. Gue rasa dia menilai gue tuh dari KDA, bukan dari usaha gue. Padahal kalau ada turtle, gue ikut. Ada perang kecil, gue ikut. Mau nyiduk lawan pun gue ikut juga. Kurang apa gitu, gue nggak ngerti sih pola pikir si jagoan ini. Gue mengakui aja emang kalau orang ini jago. Dia yang gendong-gendong, KDA yang paling cakep, pantas lah dia MVP. Bahkan ketika gue cek historinya, itu lumayan wangi. Tapi ada satu rentetan dia ngalamin lost trick sih disini. Tapi, nggak gitu juga nggak sih etitudenya? Kalau kata temen gue yang udah main ML sejak 2016 ya, hal ini udah biasa gitu. Mulai dari bawa-bawa agama lah, yatim lah, suku lah, lanciaul lah. Jadi dengan ngasih tau gue kayak begitu supaya gue nggak usah kaget gitu. Menurut gue sih kontradiktif ya. Karena hal kayak begitu nggak bisa dinormalisasikan gitu. Menurut gue. Tapi yaudahlah, nggak usah diambil hati. Karena nanti gue dibilang baper lagi. Ah, cemen lu. Dikit-dikit kena mental. Baru gitu doang kena mental. Nih, gue udah sering ngalamin. Kalo misalkan video ini sampe ke FVIP si jagoan itu, yaudah, video ini buat lu. Semoga rezekinya lancar, berkat, dan sehat selalu supaya bisa nge-push sampe immortal dan ngelengkapin semua skin. Karena kalo gue liat-liat, koleksi skinnya cukup banyak sih. Jadi ada kemungkinan mau nambah lagi lah dia. Buat apa mendoakan keburukan buat seseorang yang nggak berakal? Karena orang yang berakal udah pasti tau mana yang baik dan yang buruk. Iya kan?